Hai assalamualaikum selamat sore kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus nah di video kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang jointed atau sambungan joran dan ini saya lihat di platform lain ini sangat banyak ditanya ya tapi saya bisa pastikan kalau yang bertanya ini sebenarnya pemula karena kalau yang udah biasa mancing sudah ngerti gitu bahkan di Facebook saya sering lihat masalah ini dibahas dan di YouTube juga sebenarnya udah banyak yang bahas juga tapi enggak tahu kenapa mungkin dia masih ada kawan mancing yang belum nonton atau belum tahu atau mungkin baru menjalani hobi mancing gitu jadi dia enggak ngerti makanya daripada saya harus jawab mereka lagi saya jelaskan aja sekalian gitu jadi nanti untuk kawan-kawan yang bertanya ya saya akan kasih link video ini silahkan disimak bro itu disini yang mau saya jelaskan itu karena banyak pemancing pemula yang beranggapan bahwa joran ini tidak mulus atau joran ini cacat atau joran ini enggak sempurna gitulah intinya cuma gara-gara jointednya padahal enggak ada masalah disitu yang saya maksud disini itu contoh seperti ini bro ini yang spigot spigot jointed atau sambungan spigot yang dia maksud enggak cacat itu enggak sempurna itu ini bro ini nih sambungan ini dia pikir ini kenapa enggak klop kenapa enggak langsung mentok aja gitu loh nah ini spigot dan untuk sambungan lain juga sama ah ini model sambungan yang terbaru Hai jadi kenapa ini diantara ikatan masih ada jeda ini gitu jadi dia pikir itu enggak sempurna ini cacat padahal kalau enggak ada ini joran kalian enggak harus untuk bat join juga sama ini bat join ada jeda bro ada jeda karena memang ini harus gitu nah fungsinya ini untuk apa jadi ini persepsinya begini Hai nanti lama-lama kalau joran ini sering kita pakai sambung terus waktu kita mau pasang pancap terus bongkar lagi bongkar lagi semakin lama kita pakai semakin sering kita bongkar pasang nih ini akan semakin terkikis bro terkikisnya kenapa karena dari pabrik sono ini enggak ada yang benar-benar presisi masuk ke sini enggak ada selalu agar jeda mungkin nol koma sekian milik itu nah tapi berhubung lama kita bongkar pasang semakin lama kita pakai dan itu akan selain kikis dan semakin presisi dan ini semakin masuk ke dalam nah jadi kalau ini langsung dipres mentok ke sini bro waktu kita bongkar pasang begitu dia mulai presisi longgar jadinya enggak bisa kita pakai lagi kita harus akalin banyak yang diakalin pakai superglue dilapis tapi enggak akan awet gitu jadi fungsinya sebenarnya itu Bro bukan karena barang itu cacat atau enggak mulus atau pabrik salah bikin bukan ya jadi memang ada fungsinya dan itu harus ada enggak nggak bisa enggak karena si joran ini kita masukin dia terkikis semakin presisi semakin presisi jadi kalau dibikin langsung mentok langsung mentok seperti ini waktu dia kita pakai bongkar pasang waktu dia terkikis sedikit untuk presisi yang sempurna akhirnya jadi longgar bro sambungan ini jadi digodek jadi longgar dia jadi waktu kita pakai buat lempar kadang ujungnya mental nggak tahu kemana gitu atau kadang buat narik ikan kok kayak ketok-ketok gitu loh atau kadang patah itu udah pasti lebih gampang yang patah Bro nah kecuali untuk joran-joran yang sambungan-sambungan lama itu enggak akan dikasih batas contohnya seperti ini Bro ini enggak ada batasnya emang lancep karena disini enggak perlu Bro cuma ini karena dari blanknya sendiri semakin kesini dia udah semakin membesar jadi waktu kita bongkar pasang juga tetap kondisinya kelihatan seperti semula beti begitu juga dengan sambungan yang model-model beginilah yang cewean di atas nih karena disini enggak dikasih tali beda dengan yang tadi ini dibatasi kelihatan ada jeda jadi yang satu enggak dikasih batas itu enggak akan kelihatan jeda jadi saran saya buat kawan-kawan yang merasa terganggu dengan adanya begitu kalian carilah joran yang teknik nyambungnya begini Bro begini disini enggak enggak ada batas enggak ada tali enggak ada rapingan sama yang sambungan dan bawahnya kayak gini polos bro polos seperti ini jadi dia enggak dibatasi dengan rapingan jadi kalian beli walaupun dia tambah masuk penampilannya tetap seperti awal kalian beli gitu cuma kan masalahnya saya sekarang banyak joran yang dikasih pembatas cuma bukan berarti yang tanpa pembatas itu enggak ada masih banyak juga Bro jadi tinggal kalian aja pilih gitu jadi jangan salah lagi Bro jangan bertanya lagi kenapa ini enggak ngepress Kenapa ini masih ada jeda itu enggak salah Bro memang harus jeda pabrik nggak salah itu barang bukan barang cacat Bro memang barang mulus tapi harus seperti itu untuk jaga-jaga kalau blanknya itu udah terkikis semakin rapat gitu loh nah berapa jarak ideal jedanya itu berapa jarak jedanya ini yang ideal yang bisa di saya kategorikan paling bagus lah itu berapa jaraknya untuk joran middle join atau sambung tengah mau teknik nyambung apapun mau yang spigot atau diabat join jarak idealnya itu antara satu sampai satu setengah senti ini untuk joran baru ya nanti setelah dipakai dia akan timbulnya antara setengah senti sampai dengan satu senti itu jarak idealnya Bro kalau dia udah lebih panjang dari itu memang terlihatnya jelek kurang baguslah secara pandangan mata aja nah kalau lebih pendek dari itu takutnya banyak rongga yang harus terkikis biar dia presisi benar jadi kalau dia terlalu pendek takutnya langsung mentok gitu loh jadi jarak idealnya ya satu sampai satu setengah senti gitu nah jadi buat kawan-kawan jangan tanya lagi ya soal itu jointed itu kenapa masih ada jeda semua joran begitu Bro dan pabrik tidak salah itu ada fungsinya ada manfaatnya ada perhitungannya untuk jangka panjang biar kalian bisa pakai joran itu untuk jangka panjang itu tujuannya itu Bro jadi bukan cacat ya jadi ini saya berharap nih kawan-kawan jangan tanya masalah ini lagi udah paham ya jangan tanya masalah ini lagi karena ini harus ada gitu Oke Bro saya berharap video ini bermanfaat buat kawan-kawan sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan yang sudah bisa bertanya ataupun yang masih bingung gitu kenapa ini harus ada jadi nggak usah bingung Bro itu harus ada oke cukup sampai disini dulu videonya akhir kata Assalamualaikum salam kebajikan terima kasih terima kasih